Halo teman-teman Salam dulu yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kegiatan Kiana pada hari ini akan berkegiatan di area bahasa Kiana bisa bilang bahasa? Bahasa Iya bahasa Ayo teman-teman Untuk area bahasa itu diawali dengan bernyanyi lagu fonik bahasa Indonesia Nah jadi untuk lagu fonik itu kita belajar suara Yuk kita bernyanyi bersama dulu Kiana mau bernyanyi dulu lagu fonik bahasa Indonesia Kita ambil kartunya dulu ya Yuk kita mulai yuk Ayo C untuk cherry D untuk jomba E untuk ekor E어요 E E E E E E E E K messi E F untuk feri G untuk gajah Oke kita ulang ya G untuk gajah H untuk harimau I untuk ikan G untuk jeruk K untuk kuda L untuk lemon M untuk mama N untuk nuri N untuk nuri O untuk orang P untuk perahu P untuk perahu H untuk quran R untuk rusak A A S untuk susu T untuk telur U untuk uang V untuk faksin W untuk wajah W untuk wajah W X untuk silofon A Dan A A Akhirnya Huruf J untuk J J J J Dan Huruf Z Untuk Z Abdul Jebra Z Z Itulah Huruf Z Bung Yang Ayo ulang nanti lagi Iya seperti itu Bernyanyi lagu fonik bahasa Indonesia Kalau Kia lihat di Youtubenya Link to the Center Dari Miss Laurentia Mira Jadi dari situ ya Kiana belajarnya Nah sekarang kita akan mencocokkan huruf dengan benda aslinya Nah disini ada beberapa benda Dan juga ada huruf A, B, dan C Jadi kita membunyikan suara huruf ya B, dan C, A, B, dan C Lalu kita punya tiga apa ini dek? Baki Namanya apa? Ya ada tiga baki Yuk kita susun yuk bakinya yuk Nah oke lalu kita susun di dalam bakinya ada hurufnya Ini huruf A Oke ada yang susun terus kan lah Lalu yang ini huruf B Ini terus kan lah B Dan yang ini Bah ya sorry Bah Yang ini adalah C Oke ini ada benda-benda Nah kita masukkan benda yang Oke ada yang mau masukkan Silahkan Ambil satu barang Satu saja di diam Ini apa namanya? Bola Bola B untuk bola Oke ini bola Lalu C untuk cangkir Lalu Itu lagi Iya Jadi A untuk ayam B untuk kuku dan bola Dan C untuk cangkir Dan corong Oke Diana sudah mencocokkan nama benda dan huruf awalnya Sekarang kita kembalikan lagi yuk Ayam Kembalikan lagi di kotak sini Ayamnya mau dipilih Ayam Ayam Corong Oke Corong Corong satu lagi Cangkir Cangkir Ya itu ya Diana Sedang belajar Di area bahasa Yaitu mencocokkan nama benda dengan huruf awalnya Nah ini dimulai dari huruf ABC Nah nanti untuk selanjutnya Diana akan belajar per lima huruf ya Empat sampai lima huruf Ada huruf Untuk selanjutnya adalah huruf A I U D E Dan O Oke Ya untuk hari ini A B Dan C Yuk kita kembalikan lagi yuk Jangan lupa setelah beraktifitas Kita kembalikan ke tempatnya Supaya Aman Aman Supaya mudah mencarinya kembali Kalau mau bermain Oke kita masukkan yuk Di deskripsi ya Apa Di deskripsi ya Apa Di deskripsi ya Apa Apa Di deskripsi ya Apa Mama mau memasukkan yang Benda yang berawalan huruf B Ya Ini Oke, kita kembalikan ke rak lagi Nah, nanti bisa diulang-ulang aktivitasnya Bendanya boleh macam-macam ya Untuk A, bisa dengan buah-buahan Bisa dengan benda Bisa dengan sayuran Dadah, sampai ketemu lagi di Kiana Aktiviti Montessori Oh iya, subscribe ya Terus apa lagi? Channel ini ya Oh, channel ini ya Jangan lupa subscribe channel ini ya Dadah Buat lagi ya Terima kasih, salam minggu Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Tata teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax